Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di Dapur Mas Bebo Oke ketemu lagi hari Jumat Hari ini Mas Bebo mau ngajak kalian untuk buat ide untuk Jumat berkah ini namanya Nasi Tim Ayam ini tuh caranya mudah banget dan bisa banget untuk jadi ide usaha oh iya buat kalian yang baru aja gabung kesini jangan lupa bantu Mas Bebo untuk subscribe kemudian bunyikan loncengnya supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan yuk langsung ya ini Mas Bebo pakai dada ayam 800 gram kemudian dikasih bawang putih yang udah diparut ya 2 siung sama ini ada jahe sekitar 3 cm udah dibersihkan lalu kalian parut juga seperti ini ya ini nanti bisa jadi sekitar 12 porsi ya karena Mas Bebo pakai berasnya 1 kg aja nah ini ada 1 sendok makan kecap asin kita marinasi ya kemudian ini ada 1 sendok makan saus tiram dan juga ini Mas Bebo kasih kecap manis ya kecap manis ya ada 2 sendok makan ya seperti ini tinggal kalian balurin ya ke ayamnya ini dimarinasi sekitar 30-1 jam taruh dalam kulkas ya supaya dia ngeresep ke dagingnya oke kita akan buat untuk kaldu nya ya ini ada bawang merah bawang putih bisa kalian cincang atau diiris-iris ditumis sampai dia berbau harum ya nah kalau udah berbau harum nanti kita tinggal tambahkan airnya jadi perbandingannya itu nanti 1 kg beras Mas Bebo kasih airnya itu 1 1200 ml ya atau 1,2 liter ya ini airnya sekitar 1,2 liter untuk 1 kg beras kalau misalkan mau eh apa 2 kg ya tinggal kalian kalikan aja ya jadi 2,4 ml ya seperti ini kemudian kalian masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi ya ini Mas Bebo dimarinasi sekitar 40 menitan tadi ya kita masukkan kemudian kita masak di api sedang cenderung kecil ya ditutup bisa ya kalau misalnya masak di api kecil itu ayamnya itu nggak bakal menyusut ya seperti ini kalau udah mendidih kayak gini dan warnanya udah berubah ya ayamnya ini ayam bisa kalian angkat nanti kita olah sendiri karena ini kita ngetimnya langsung ya untuk 12 porsi nggak pakai kalau yang untuk 1,2 porsi itu biasanya pakai wadah aluminium kayak gitu kemudian dikukus per porsi gitu ya karena ini kita buatnya banyak jadi Mas Bebo dibuat seperti ini ya kemudian ini tinggal kalian masukkan beras ini beras sudah Mas Bebo cuci kemudian Mas Bebo rendam selama 10 menit ya nah seperti ini rendam 10 menit lalu kalian buang airnya maksudnya kemudian kalian masukkan ini tadi berasnya nah ini tinggal kalian aduk-aduk ya nah kita aron ya kita aron setelah itu nanti kita kukus ya ini mas ditambahkan daun bawang ya sekitar 4 batang gitu supaya lebih wangi kalau misalnya kalian mau bisa tambahkan daun pandan juga lebih enak kemudian kita tambahkan 1 sendok makan kecap asin dan 2 sendok makan kecap manis sama ini ada 1 sendok makan saus tiram ya ini cocok banget untuk semua kalangan buat anak-anak buat orang dewasa juga enak ya atau buat orang sakit biasanya kalau nasi tim itu cocok banget ya ini ada garam sama kaldu ayam ya dan yang paling penting jangan lupa dicek rasa nah diaduk-aduk terus sampai tercampur rata seperti ini lalu kalian matikan sementara waktu kalian udah panaskan kukusan ya jadi ini selesai lalu langsung kalian masukkan ke kukusan ya ini tinggal kita masukkan ke kukusan kukusannya udah panas ya tinggal kita masukkan ini dikukus kurang lebih sekitar 30 menit ya atau sampai mateng ya pastikan nanti kalian aduk dan pastikan mateng karena kan gak ada patokan waktu takutnya nanti disesuaikan aja dengan kompor kalian lah ya seperti ini tapi ini magris sekitar 30 menit udah gitu udah mateng ini kita aduk ya supaya dia matangnya merata jadi pertengahan itu kalian aduk lalu kalian tutup lagi ditunggu sampai mateng nah sebalik kita nunggu ini kita akan buat ayamnya tadi ya ini ada setengah bawang bombay warna besar itu magris pakai separoh magris cincang kecil-kecil gitu kemudian magris tambahin juga ada tunggu sampai harum ya tambahkan bawang putih ada 3 siung bawang putih yang juga dicincang ya kalau udah harum kalian masukkan ayam tadi ayam yang udah kita ambil lalu masuk dipotong-potong dadu kayak gitu ya boleh dipotong dadu boleh disuir-suir ya nah seperti ini lalu ini masuk ditambahkan air ya 150 ml supaya ngeblend ini sebenarnya ayamnya udah udah berasa ya cuma ini kita tambahin lagi supaya lebih enak karena kita butuh tampilannya juga harus lebih pekat gitu ya ini masri kasih 1% makanan kecap asin bumbunya muternya ke situ aja ya pakai kecap asin kemudian saus tiram kayak gitu sama ini ada kecap manis ya sekitar 2 sendok makan kalau untuk pemakaian kecap manis itu disesuaikan selera ya karena masing-masing kecap itu kan beda kekentalannya sama rasa manisnya kemudian ini masuk ditambahin 1 sendok teh lada bubuk ini gak usah dikasih tambahan kaldu bubuk atau penyedap udah enak rasanya ya seperti ini nah kalau udah mateng kayak gini kalau masih ada kuahnya gak apa-apa nantikan kita juga kasih ke nasinya segit-segit supaya lebih enak nah ini masri matikan lalu kalian tambahkan minyak wijen minyak wijen itu dikasih pada waktu udah mau selesai ya karena kalau misalnya dikenal panas biasanya bawunya malah hilang malah berkurang dan ini opsional kalau misalnya kalian gak ada minyak wijen juga gak dikasih juga juga sama-sama enak ya cuma minyak wijen itu ngasih aroma aroma chinese food gitu ya ngasihnya sedikit aja kalau minyak wijen jangan banyak-banyak karena dia akan mendominasi kalau terlalu banyak nah ini nasinya udah selesai ya ini masri pakai cetakan yang 450 ml kemudian untuk cetakan nasinya ini masri pakai yang 200 ml untuk telurnya ini telur bacem bisa sebenarnya kalau misalnya dikukus per porsi itu kita gak usah bacem ya ditambahin aja langsung dijadiin satu gitu bisa cuman karena ini kita buatnya banyak jadi telurnya masih boleh olah tersendiri nah seperti ini tinggal kalian taruh ya di wadahnya jadi seperti ini ini cara buatnya gampang bahan-bahannya juga gak ribet dan pastinya juga budget juga juga gak terlalu mahal ya jadi ini bisa bantung dari sahaja ya itu saja video kali ini semoga kalian suka dan buat kalian yang mau tau berapa harga jualnya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi dan buat kalian yang baru aja gabung atau udah gabung lama tapi belum subscribe please bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara subscribe kasih like komen dan juga dikasih dibunyikan loncengnya supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan dan buat kalian pengguna instagram kalian bisa follow akun instagram masbd di atdapor.masbd.w oke itu saja terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh